Yang saya hormati perwakilan dari partai politik serta pemilu, yang saya hormati tim penghubung atau LO dari pasangan calon, baik melalui partai politik dan persoalangan, yang saya hormati rekan-rekan PPK 32 Kejamatan serta Putins Malumun, yang saya hormati rekan-rekan pers, baik media teknik maupun elektronik yang hadir melakukan pilih tanah ini, dan Bapak-Ibu hadirin yang memahami saya tidak bisa sebut satu persahabung ini. Jadi sebut saya sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan bisa berkumpul kembali, melaksanakan tahapan yang sangat penting dalam proses penggian Bupadi dan Pemilih Pemilih Semangat 2020, yaitu rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran, yang mana akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Bapak-Ibu yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan PKPU 19-2019 terkait penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih, dan juga berdasarkan PKPU 5 tahun 2019 terkait tahapan program dan januari pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, dan berdasarkan keputusan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Simalumu tahun 30 tahun 2020, tentang tahapan program dan januari pemilihan bupati dan wakil bupati Simalumu tahun 2020. Jadi, dasar hukum pelaksanaan rapat plenum kita hari ini jelas, yang sudah dituangkan di dalam aturan-aturan terkait tentang penyusunan daftar pemilih. Bapak-Ibu yang kami hormati, pelaksanaan rapat plenum, penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran ini sudah dilaksanakan secara berjenjang. Mulai pelaksanaannya tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020, petugas pemutahiran daftar pemilih atau yang disingkat dengan PPDP bekerja selama satu bulan penuh, melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Kemudian, setelah pencoklitan selesai, dilanjutkan dengan rekapitulasi di ikat kelurahan. Lalu, beberapa waktu yang lalu, kita sudah melaksanakan rekapitulasi di ikat kejamatan. Dan Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Ya, 32 kejamatan melaksanakan rekapitulasi dalam situasi yang aman, lancar, dan selalu dalam kondisi yang sehat. Hari ini, kita melaksanakan rekapitulasi di ikat kebupaten. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran, nanti akan kita tanggung semua, kemudian kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini bukan jadi finalisasi dari daftar pemilih untuk kebupaten semalaman. Kami berharap, Bapak-Ibu yang ada di sini, yang memiliki kepentingan, khususnya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kami meminta tanggapan dan masukan dari kita semua untuk nantinya kita tanggung dan kita masukkan ke dalam daftar pemilih untuk kebupaten semalaman. Jadi, tidak perlu ada sampai ke laporan atau segala macam menyatakan penyelenggara itu bekerja tidak baik, tidak konsisten, menyatakan bahwa kita tidak menampung aspirasi masyarakat untuk masuk ke dalam daftar pemilih. Jadi, ini masih dalam proses. Nah, ada proses yang akan kita jalankan. Mulai dari daftar pemilih sementara, nantinya akan kita tetapkan. Ya, mudah-mudahan kalau tidak hari ini, paling lama besok, saya berharap ini sudah tuntas daftar pemilih sementara. Kemudian, daftar pemilih sementara yang kita tetapkan itu akan kita umumkan kepada masyarakat untuk menerima tanggapan dan masukan.